Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Research Based Learning Fisika Dasar TPB50 Pada hari ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang penerapan motor listrik sederhana menggunakan prinsip Gaya Lorenz pada perahu Nah, bagaimana cara kerjanya? Apa itu Gaya Lorenz? Apa itu motor listrik sederhana? Mari kita bahas Kelompok ini terdiri dari 6 anggota, yaitu Ahmad Fadila Akbar Atalah Azafalah, Kevin Simurangkir, Marshal Alaikumala, Yanto Fernando, dan juga M. Khalil Razan Faza Untuk sejarahnya sendiri, dari Henrik Antoine Lorenz dari tahun 1853 sampai 1928 Dimana Henrik tersebut merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuannya, sebelum itu Lorenz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang namanya Untuk pengertiannya, gaya Lorenz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik Gaya Lorenz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang dibergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet Arah dari gaya Lorenz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik atau I dan induksi magnetik yang ada atau B Rumus gaya Lorenz yang digunakan dalam pengertian motor listrik yaitu F sama dengan B dikali Y dikali L dikali Sinteta Untuk keterangannya yaitu F gaya Lorenz, B medan magnetik, I kuat arus listrik, L panjang kawat penghantar, dan B teta sudut antara arus listrik dan arah medan magnetik Penerapan gaya Lorenz Prinsip gaya Lorenz dimanfaatkan dalam motor listrik Motor listrik adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak Berikut adalah contoh motor listrik yang merupakan salah satu contoh penerapan gaya Lorenz dan bagian-bagian motor listrik tersebut Ketika kumparan yang ada dalam daerah medan magnetik dialiri alat listrik Kumparan tersebut menghasilkan gaya Lorenz yang menyebabkan kumparan berputar pada suatu sungguh Setelah berputar setengah putaran atau sekitar 180 derajat Komutator akan mengubah arah arus yang mengalir pada kumparan sehingga arahnya berlawanan dengan arah arus semula Hal ini menyebabkan gaya Lorenz berubah sebesar 180 derajat dan kumparan meneruskan putarannya hingga satu putaran penuh Setelah berputar satu putaran penuh, komutator tersebut kembali mengubah arah arus listrik dalam kumparan sehingga kumparan kembali berputar pada sungguhnya Proses ini terus berulang sehingga motor listrik pun terus berputar Prinsip kerja motor listrik DC di atas merupakan salah satu contoh penerapan gaya Lorenz dalam kehidupan sehari-hari Baik selanjutnya cara kerja motor listrik Motor listrik pada dasarnya bekerja berdasarkan adanya gaya Lorenz yang terjadi pada komponen motor listrik Aranya gaya yang menghasilkan ini bisa ditentukan berdasarkan kaedah tangan kiri seperti pada gambar samping Terdapat dua komponen utama yaitu rotor merupakan liriran kawat yang diri bernolong Sedangkan stator adalah ala yang mendapat menghasilkan kaedah tangan kiri Ketika rotor diliri oleh arus listrik dan ada medan magnet yang mengenainya Maka akan ada gaya Lorenz yang bekerja dengan arah gaya sesuai dengan kaedah tangan kiri Pada kawat sebelah kiri, arus mengalir pada kawat dan terdapat medan magnet dengan arah tertentu yang mengenai kawat Sehingga akan menghasilkan gaya Lorenz yang mengarah ke atas Sedangkan pada sisi belah kanan, arus listrik ke arah berlawanan dengan kawat Sehingga akan menghasilkan gaya Lorenz sebelumnya yang berlawanan dengan arah kedua gaya Digabung tersebut maka akan membuat roda berputar Hal ini terjadi berulang-ulang sehingga rotor akan berputar terus menerus Gaya putar yang dihasilkan oleh motor listrik ini dipengaruhi oleh kuatnya arus listrik dan medan magnet yang diberikan Semakin besar kedua komponen tersebut maka akan semakin besar gaya putarannya Kesimpulan, kawat penghantar dengar panjang tertentu Kemudian kawat tersebut diletakkan pada daerah yang dipengaruhi medan magnet Maka kawat tersebut akan mempengaruhi gaya Lorenz yang dipengaruhi oleh besar medan magnet Kuat arus listrik dan sudut yang dibentuk oleh medan magnet Berikut adalah video dari alat yang telah kita buat Sekian dari kelompok kami Wassalamualaikum Wr Wb